Hari ini pacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia dikelar di Istana Negara Jakarta. Tim pasukan pengibar bendera pusaka atau paski braka yang akan mengibarkan bendera merah putih kali ini adalah tim Indonesia tangguh. Dalam kesempatan tersebut, Ardelia Mutia Zahwa dipercaya sebagai pembawa bendera merah putih. Ardelia adalah paski braka perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Hal itu diketahui dari laman resmi satcap.go.id selasa 17 Agustus 2021. Ardelia merupakan seorang gadis kelahiran tebing tinggi pada 6 Desember 2004. Kemudian merupakan siswa SMA Harapan 1 Kota Medan, Sumatera Utara. Dikutip dari tribun medan.com selasa 17 Agustus 2021, Ardelia diketahui ingin melanjutkan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDM. Diketahui sebelumnya, Ardelia bersama 67 pemuda anggota paski braka lainnya telah dipukuhkan oleh Presiden Jokowi pada Kamis 12 Agustus 2021 kemarin di Istana Merdeka Jakarta. Tim paski braka Indonesia tangguh ini juga telah mengucapkan ikrar putra Indonesia, serta siap untuk menjalankan tugasnya untuk mengibarkan sang merah putih. Total terdapat 68 anggota paski braka tahun ini yang terdiri dari pemuda dan pemudi dari seluruh penjuru Indonesia. Mereka merupakan perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi mengirimkan dua putra dan putri terbaiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!